Mungkin bisa absen dari para peserta ini kira-kira siapa yang bergabung dengan kami hari ini? Silahkan, Pak. Maaf, Pak. Kok nggak kedengeran, Pak? Udah itu. Bapak itu. Bapak itu. Kedua-kedua-kedua-kedua-kedua-kedua. Halo maaf mungkin bisa di unmute untuk untuk apa menyebutkan nama Pak karena ada yang tanpa gambar nih kebanyakan tanpa gambar dan memperkenalkan diri ya Bapak silahkan Bapak bisa langsung unmute nggak Pak yang yang mengangkat tangan ini Bapak kacamata ya silahkan Bapak dari maaf tidak terdengar Pak maaf saya tidak bisa mendengar satu ataupun sebentar akan kami panggilkan teknisnya ya Pak Halo Pak Teo mungkin bisa bergabung Pak Teo sebentar ya Pak mungkin ke masalah ada di kami sedang di cek lagi tadi sudah di cek aktif tapi nampaknya ada masalah sedikit Pak Teo juga nggak bisa tapi nggak ada gambarnya mungkin hilang kemarin nggak masalah sih saya tadi ada gambarnya Pak Teo iya aku lihat tadi dari sana nih tapi kan kita nggak tahu apa dia tuh dia ngomong tuh yang tadi pakai cincin biru dia nggak di unmute kok disini iya bukan ya kenapa nggak perlu dengeran bentar ya Pak ya akan kami cek dulu Waalaikumsalam tapi kecil kali suaranya Pak oh Gureni mungkin suara kita say yang perlu digedein Gureni bisa dibesarkan suaranya Bu sangat kecil tidak bisa didengar Pak Teo Selamat sore Pak Teo bisa mendengar suara Pak saya Pak Selamat sore Bu bisa ya Pak Teo terima kasih sudah bergabung dengan kami Pak namun gambarnya kelihatannya koneksinya agak terputus-putus iya iya sekarang bagus sebentar Pak kami upset dulu kemarinan iya terima kasih Pak Teo kemudian Bapak yang menggunakan earphone warna putih iya Pak tadi yang kacamatannya ditaruh di kemarin selamat sore terdengar suaranya kecil Pak kecil Pak suaranya iya selamat sore Bapak mohon maaf suaranya sangat halus namanya siapa Pak Khairul ya Pak iya Pak Khairul selamat sore selamat berjumpa kembali Pak terima kasih kemudian ada Pak HP siapa HP Pak Hari oh Pak Hari kemudian Bu Reni suaranya halus coba kembali lagi Bu selamat sore Bu Reni sore Bu oh ya Alhamdulillah terima kasih sudah bergabung Bu semoga pertemuan kali ini bermanfaat buat Ibu cuman Ibu tidak ada gambarnya ya Bu ya tidak apa ya Bu ya ya sebentar saya sambil coba ini Bu ya siapa lagi yang hadir ya maaf suaranya tidak terdengar Bapak Bisa diulang Bapak yang yang Pak Kacamata yang ya yang yang tangannya Pak Syatut ya Pak Pak Syatut suaranya tidak terdengar sama sekali oh mungkin connection hub oh micnya mungkin Pak kurang di adjust Pak Syatut oke kemudian ada lagi selain Bu Reni Pak Syatut Pak Kairul Pak Alif Pak Alif Pak Alif Pak Alif mendengar suara saya mungkin bisa chat Pak kalau memang saya tidak bisa mendengar suara Bapak Bapak bisa chat halo Pak Alif Pak Alif ini Pak Alif halo Waalaikumsalam Pak Alif halo yang barusan menyampaikan halo siapa halo 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 ya pak dari mana pak Pak Alif halo 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 Pak Alif halo Pak Alif halo Pak Alif Pak Alif bisa mendengar suara Bapak amat sore sore Pak Alif bisa chat halo Pak Alif halo 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ali, bisa mendengar suara saya? Terima kasih. 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 Halo suara saya terdengar Sebut nama aja Pak Tolong Saya siapa Selamat datang Pak Alif Terima kasih Terima kasih Pak Alif Selamat bergabung kembali Mungkin sebelum menyebutkan Menyampaikan isu Menyebutkan nama Jadi saya Alif Kemudian disebutkan Yang ingin disampaikan ya Pak Karena maaf ini ada masalah Dengan video Jadi ada beberapa yang tampil Oh kalau Siapa yang Simpli Pramas Kalau nggak mau pencet ini Hah? 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 Oh nggak bisa Nggak masuk ya Suara saya masuk ya Masuk Pak Siapa nih? Saya Is Terus sana siapa ya? Saya Alif Oh Pak Alif Ya Pak Mohon maaf Ini ternyata ada masalah Karena Semestinya Semestinya kami menjadi host Tapi dari si Amolek Belum di Belum diatur Kami sebagai host Sehingga ada masalah pengaturan Pak Mohon ditunggu sebentar ya Pak Iya Jadi mohon ditunggu ya Pak Mohon maaf Supaya Uhhhh No Selekkah Terus Sekat Terus Sekat Seminta Selekkah Misalkan Suam Okey Si Selekkah Selekkah Hai 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 Atau bisa di-scan aja Mbak F, nggak usah di-foto kopi Mbak Lely, di-scan aja Atau bisa di-scan aja Atau ke joystick,¡ mówiés pendat justice ... Terima kasih. 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 mooc kita mohon maaf apakah mohon infonya apakah Bapak Ibu sekalian sudah membuka assignment dari membuat hasap assignment yang kedua sesi ke-7 sudah Bu Reni terima kasih bagaimana dengan yang lain Oh sudah terima kasih siapa lagi ada yang belum suara saya terdengar Halo Ibu Halo Ibu siapa ini Pak Halo Ibu Alif Alif ya Pak Alif sudah membuka assignment Pak sudah sudah memerjakan sampai ke form 3 form 3 tapi belum selesai Bu panjang waduh berarti Pak Alif bisa bantu saya nih ya di sini oke ya terima kasih mudah-mudahan semua sudah melihat dalam membuat dokumen hasap di sini kita menggunakan pendekatan linier ya biasanya ada moduler dan linier jadi yang linier ini karena untuk pelatihan itu lebih mudah untuk menggunakan prinsip-prinsip dengan menggunakan pendekatan linier pendekatan linier berarti kita menggunakan satu resep dulu dimana satu resep ini bila akan di plus di implementasikan keberapa keberbagai resep yang lain ini akan menjadi eh pendekatan moduler begitu jadi kita disini menggunakan resep eh bebek goreng ya di mana eh kita ambil yang sederhana tetapi ada proses yang bisa kita identifikasi eh sisi pinya sehingga kita bisa mudah membuat dokumen hasapnya eh baik eh Bapak Ibu sekalian kira-kira eh sebelumnya ada yang sudah pernah melaksanakan atau membuat dokumen hasap sudah namanya aja Pak disebut Pak namanya aja disebut Pak Alif Pak Alif sudah kemudian yang lain Pak Kairul Pak Pak Bureni maaf Bureni ya Bureni sudah pernah membuat hasil sebelumnya Oh pernah Alhamdulillah kemudian Pak Saltut sudah Oh sudah Pak Pak Iman Pak Iman udah ya di pelatihan food safety ini ingin Pak Nova Pak Nova Pak Nova sedangkan ini gumpet ya nanti Pak Nova mudah-mudahan komunikasi dengan cat ya pak ya eh baik eh untuk itu eh mungkin eh eh saya akan membuka lagi eh eh form assignmentnya jadi bagaimana Pak Joko Jadi disini kita coba buka lagi Dan apakah Bapak Ibu juga sudah membuka atau membaca referensi tentang HACCP yang kami sampaikan? Pak Alif, sudah membuka beberapa dokumen tentang HACCP, Pak? Kayaknya kesulitan enggak seperti itu Halo? Ya Pak Alif, bagaimana? Oke, ya Bapak Ibu sekalian maaf Ada komunikasi yang terhambat Jadi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan agak jelas Jadi ada yang tidak jelas Silahkan langsung chatting ya Pak Ya, terima kasih Baik, jadi disini Ada instruksi Di mana kita asumsikan kita akan menjadi anggota tim atau ketua tim HACCP Satu pit, satu ini mas Satu pit, satu Ya Seperti ini Jadi kita asumsikan kita mempunyai HACCP Di mana kita akan membuat pertama kali HACCP plan atau rancangan HACCP Di produksi kita Di mana kita salah satu resepnya adalah ayam goreng Maaf, bebek goreng Ya Next mas Nah disini ada resepnya Coba dibaca berkali-kali Sehingga kita tahu Bagaimana cara membuat bebek goreng yang enak Begitu ya Sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan Disini kita akan menggunakan beberapa form yang sudah disediakan Untuk mengisi prinsip-prinsip Satu, dua, tiga, empat, dan lima Jadi ada beberapa form Bapak ibu Alhamdulillah sudah melihat Next Dalam membuat HACCP Pertama-tama tentunya kita harus mempunyai diagram alir Diagram alir ini menunjukkan bagaimana proses yang dilalui oleh bahan baku kita Dan juga yang dilalui cemaran yang mungkin ada Yang akan mengganggu keamanan makanan kita Jadi diagram alir ini harus sebelum kita gunakan harus kita verifikasi ke lapang Ini kita asumsikan adalah diagram alir yang sudah diverifikasi Sudah dikonfirmasi di lapang oleh HACCP Bahwa membuat bebek goreng dengan diagram alir seperti ini Jadi ada penerimaan daging bebek Penerimaan cabai Bahan baku ya Cabai, bawang Kemudian penerimaan gula, merica, bahan baku kering Setelah itu Bebek Daging bebek ya Potongan daging bebek itu disimpan dingin Kemudian disimpan dalam keadaan tertentu Nah kondisi-kondisinya ini asumsikan Bahwa mereka mengalami kondisi yang optimal Jadi diasumsikan industri atau dapur sudah melaksanakan SSOP yang baik Jadi asumsinya adalah 8 SSOP yang kemarin kita bicarakan Ini sudah diterapkan di perusahaan ini Ya misalnya di Ya Pak Itu yang mohon maaf Di dokumen itu penerimaan gula dan merica kok Garisnya itu langsung ke penyajian bukan ke pencampuran bu ya Oh ya Terima kasih Pak Alif ya Iya Apa saya salah? Dengan Alif ya Dengan Alif Terima kasih Pak Alif Jadi memang ini mestinya ke Langsung ke pencampuran ya Pak ya Ya benar Jadi memang sebetulnya ini belum diverifikasi Sebaiknya diverifikasi dan dibetulkan menjadi Alirnya ke pencampuran Ya mestinya pencampuran ya Pak ya Oke jadi terima kasih Pak Alif Ada lagi Pak Bapak yang lain? Bapak Ibu yang lain? Jadi ini memang masih harus diverifikasi Ya jadi harus diverifikasi lagi Harus diperbaiki lagi Sebelum digunakan untuk ke prinsip sebelumnya Ya prinsip pertama Ya jadi memang dari tujuh prinsip Hasap ada lima tahap yang harus kita lakukan Pertama-tama itu adalah membuat Membuat tim hasap Kemudian membuat diagram alir Ya dan juga Mengkonfirmasi atau Memverifikasi diagram alir yang sebetulnya kita lakukan secara test review Kelapangan ya Setelah ada konfirmasi Kemudian kita lakukan ke prinsip satu hasap Ya baik Terima kasih Next Jadi kita setujui ya Bapak Ibu Bahwa diagram alir kita seperti ini Dan ini yang akan kita gunakan untuk hasap sadi Tapi maaf Untuk penerimaan gula dan merica Bahan baku kering Itu masuk ke Tahap pencampuran ya Pak Bapak Ibu ya Mungkin bisa diedit Ibu Sari Dengan alir Lagi Ibu Iya Pak Alif Itu Ini dari pencampuran kan ada proses marinasi Ibu Ada proses marinasi kalau kita lihat di resep yang digoreng Itu apakah bisa dimasukkan di bawah pencampuran Ibu? Ya terima kasih Ya boleh Pak Jadi memang Dalam hal ini Diagam alir Bapak bisa diganti lagi Pak Oh begitu ya Iya boleh Baik baik Maaf ini kan baru latihan dan ini istilahnya belum dikonfirmasi ya Oh iya baik Jadi nanti harus benar-benar sesuai dengan yang kondisi di lapang Misalnya Dan diagram alir ini harus didukung oleh resep Serta informasi bagaimana produk itu mendapat treatment Misalnya penyimpanan dingin Dinginnya seberapa Dimana Berapa lama Begitu Pak Karena pencampuran dalam hal ini kita Dari hasap tim harus punya persepsi atau informasi yang sama terhadap setiap tahap Setiap Iya tahap Oke Jadi abis penyimpanan dingin Bebek goreng kemudian dicampur oleh bahan-bahan baku yang lain Kemudian digoreng Jadi kita digunakan dengan tahap yang Ini ya Pak ya Kita nanti studinya Kemudian disajikan Nah disajikan dengan asumsi Misalnya Langsung dikonsumsi Selagi hangat Ya tanpa Setelah dimasak Begitu setelah digoreng Langsung disajikan ke konsumen Diletakkan di piring yang bersih Seperti itu Ya Baik Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita next ke berikutnya Setelah kita mempunyai diagram alir Kita akan ke prinsip pertama Next Terus aja mas Terus Bawah Nah ini Kita mulai ke prinsip pertama Yaitu Identifikasi bahaya Dan menganalisa Signifikansi Resiko bahaya tersebut Seperti kita ketahui Bahwa untuk Menentukan signifikansi bahaya Kita harus punya Informasi tentang bahaya tersebut Dan itu kita dapatkan Dari dokumen Dari referensi Dari penelitian Terutama penelitian yang terkait Dengan Daerah kita Karena Karena itu sangat Menentukan bagaimana Fate Bagaimana kualitas Bagaimana keamanan bahan baku kita Bagaimana fate dari Fate itu nasib ya Bapak ibu Biasanya kita sebut fate Untuk Kuman-kuman Atau patogen yang mungkin ada Atau bahaya kimia yang mungkin ada Di sana Nah Untuk itu kita Memerlukan informasi Tentang Keparahan Bagaimana Severity Konsumen yang Mengkonsumsi Pekanan yang mungkin Tercemar oleh Bahaya yang sudah kita Identifikasikan Dan juga Peluangnya Probability-nya Nah probability-nya ini Sangat terkait dengan Bahan baku itu Baik kita mulai Mas bisa enggak Ke saya ininya Mas Jadi Semua tahapan Dalam diagram alir ini Harus kita Analisa Jadi analisa bahaya itu Harus kita Kaji Pada setiap tahapan Nah tahapan ini Dengan melihat diagram alir Sebelumnya ini ada Penerimaan daging bebek Penerimaan cabai bawang Penerimaan gula merica Penyimpan dingin Dalam kondisi dingin Pencampuran Dan pemasakan Penggorengan Dan penyajian Nah Tahapan ini Sebaiknya Kalau kita mau mengikuti Kodex Aturan kodex Itu menjadi Noun Jadi dalam diagram alir Suatu tahapan itu Kita buat noun Jadi lebih mudah Atau kata Kata benda Jadi penerimaan Penyimpanan Pencampuran Pemasakan Seperti itu pak ya Bapak ibu sekalian Nah baik Dalam menganalisa bahaya Baik bahaya biologi Kimia dan fisik Itu kita Lihat satu-satu Memang dalam membuat dokumen hasap Yang paling lama Waktu yang kita gunakan Adalah prinsip satu ini Jadi kalau memang bapak Lama di prinsip satu Itu Tidak apa-apa Berarti Karena Memerlukan Diskusi yang panjang Dan Informasi yang banyak Nah misalnya Biologi Kita mulai dengan biologi Ya Formatnya bisa Macem-macem pak Disini kita bisa Per halaman Biologi dulu Atau bisa Langsung kategori Biologi Kimia Fisik Hipertahapan Boleh saja Sama saja Yang penting Semua kita lakukan Dengan sistematis Misalnya pertama Untuk biologi Bahaya biologi Untuk penerimaan Daging bebek Jadi Apakah Bahaya yang Datang Ketika Penerimaan Daging bebek Nah ini Kita harus Baca-baca Dari referensi Bahwa bebek Pultri Ayam Burung itu Secara Surveillance Secara epidemiologi Banyak Dilaporkan Kontaminasi Salmonella Karena mereka Sudah menjadi Host Karena itulah Salmonella Harus kita Tuliskan Sebagai Bahaya potensi Nah kemudian Tapi kita harus Tentukan Atau nilai Signifikansinya Nah kita harus Tentukan Sebetulnya Salmonella Di dalam Daging bebek Itu asalnya Dari mana Kita tentukan Misalnya Kita tahu Bahwa petenakan Sudah melakukan Good agriculture Practices Sudah melakukan Penanggulangan Penyakit Walau demikian Tetap ada Potensi bahaya Atau salmonella Yang berada Di daging bebek Tersebut Sehingga Kita sebut Peluang Kita tentukan Peluang Nah ini Tentukannya Ini berdasarkan Hasil Disusi Tim Ya Kita asumsikan Saja Karena Petenakan Di Indonesia Petenakan Bebek Di Indonesia Ya Pasti ada Ya Kemungkinannya Agak sedang Karena itu Kita tentukan M Medium Atau sedang Peluangnya Medium Sedang Halo Bu Reni Ada pertanyaan Untuk peluangnya Ibu Ya Apakah memang Tidak ada Standar Scoring Tertentu Untuk kita Menentukan Apakah itu Low Medium Atau High Oke Ya Sebetulnya Ibu Untuk Pendekatan Analistis Bahaya ini Banyak sekali Pendekatannya Ada yang Dengan Skor Dengan Angka Dan Maaf Saat ini Kita tidak Menyampaikan Tapi Pada umumnya Hasilnya Adalah Sama Jadi Intinya Adalah Kita Mengkategorikan Dia Sedang Rendah Sedang Atau tinggi Peluangnya Sebetulnya Ada juga Dengan angka Bapak Ibu Sekalian Tapi Berdasarkan Pengalaman Kami Karena Informasi Itu Rujukan Terhadap Bahaya Itu Sangat Terbatas Sehingga Kami Berdasarkan Pengalaman Tidak Terlalu Sensitif Begitu Ya Kami Melihat Bahwa Melalui Pendekatan Kategori Yang Lebih Generic Low Medium And High Ini Juga Efektif Membantu Kita Mengidentifikasi Signifikansi Bahaya Demikian Ibu Ibu Memang Untuk Berdasarkan Menentukan Low Medium High Ini Memang Memerlukan Justifikasi Yang Masuk Akal Tidak Berlebihan Tapi Kita Juga Tidak Sembarangan Jadi Kita Harus Melihat Referensi Dan Laporan Laporan Keracunan Atau Masalah Tentang Food Safety Di Sekitar Kita Semakin Tinggi Atau Sering Terdengar Penyakit Ini Menyebabkan Masalah Kita Harus Menidentifikasi Peluang Itu Sebagai Tinggi Tapi Itu Tergantung Dari Industri Kita Atau Produksi Kita Kalau Memang Daging Bebek Kita Ini Memang Dari Perusahaan Yang Sangat Berkualitas Sudah Mempunyai ISO Atau HACCP Misalnya Perusahaan Java Atau Perusahaan Dari Organisasi Nestle Misalnya Mereka Punya Kooperasi Nah Itu Kita Bisa Low Tapi Pada Umumnya Tetap Aja Binatang Jorok Jadi Tergantung Lagi Terserah Mau Low Medium High Tapi Untuk Keparahan Kalau Keparahan Itu Sangat Tergantung Dari Teori Jadi Kita Harus Banyak Membaca Profile Food Bone Disease Sudah Kami Sampaikan Kemarin Ada Dari Apa Ada Dari USDA Tentang Fight Bad 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 Ada Juga WHO Juga Punya Food Bone Disease Profile Begitu Ya Atau Dari FAO Jadi Mohon Mencari Dari Referensi Yang Jelas Yang Prominent Institusinya Nah Kalau Memang Dia Sudah Menyapakan Sakit Dalam Slide Sesi 7 Juga Disampaikan Kalau Sudah Menyebabkan Sakit Masuk Rumah Sakit Itu Kita Sebut Medium Kalau Memang Bisa Menyebabkan Parah Kita Sebut High Bagaimana Bu Reni Yang Menentukan Dari Dia Rawat Inap Atau Tidak Sampai Yang Itu Bu Ya Bu Dari Baca Dari Food Bant Misalnya Biasanya Bu Kalau Memang Sudah Disebutkan Sebagai Penyakit Yang Menyebabkan Keracunan Itu High Misalnya Staphylococcus Aureus Toxin Nya Kemudian Salmonet Typhi Kemudian Rotavirus Terhadap Anak Anak Nah Itu Memang Sudah High Ya Pada Umumnya Itu Patogen Itu Medium Dan High Yang Low Itu Jarang Sekali Kita Kita Tidak Punya Surveillance Terhadap Mungkin Parasit Ya Parasit Yang Tidak Menimbulkan Sakit Langsung Itu Severity Rendah Seperti Itu Tapi Pada Umumnya Bakteri Patogen Itu High Severity Nya Bu Begitu Ya Bu Ya Sebagai Patokan Ya Baik Jadi Memang Untuk menjadi Hasap Tim Itu Harus Punya Ilmu Food Safety Jadi Harus Baca Baca Tentang Mikrobiologi Karena 70% Atau 80% Penyakit Bawaan Makanan Masalah Food Safety Itu Dari Mikroba Patogen Baik Jadi Kalau Memang Kita Bisa Mengikuti Kok Gak Bisa Muter Mas Ke Atas Oh Sorry Jadi Kemari Lagi Ini Bu Kita Harus Menghafalkan Ini Resiko Atau Peluang Yang Bernilai High Itu Kita Anggap Sebagai Bahaya Signifikan Yang Harus Dikendalikan Dalam CCP Jadi Misalnya Probability High Gak Kelihatan Probability High Keparahan Low Itu High Kemudian Probability High Kemudian Severity Medium Kita Hive Ada Salah Satu High Kita Anggap High Dan Kita Tentukan Sebagai Bahaya Signifikan Yang Merah Ini Ya Bu Bapak Ibu Sekalian Baik Kembali Lagi Karena Itu Kalau Bahaya Salmonella Yang Berasal Dari Penerimaan Daging Bebek Bila Peluangnya Sedang Kemudian Keparahannya Tinggi Maka Kita Tentukan Sebagai Bahaya Yang Signifikan Ya Bisa Ditulis Nggak Ya Diklik Aja Nah Ini Tolong Signifikan Ya Jadi Signifikan Bu Jadi Mengendalikan Mengendalikan Bahaya Apapun Juga Jadi Dalam hal Ini Kita Sudah Mencoba Mengurangi Melalui SSOP Bahan Baku Yaitu Dengan Adanya Jaminan Pemasok Bahwa Mereka Telah Melaksanakan Good Agricultural Practices Paling Tidak Seperti Itu Ya Baik Itu Contohnya Salah Satu Jadi Semua Harus Diisi Bapak Ibu Sekalian Setiap Tahapan Ini Silahkan Sajana Yang Penting D Ingat Adalah Bahwa Setiap Signifikan Bahaya Yang Sudah Kita Tentukan Dalam Form Ini Dalam Prinsip Satu Ini Itu Kita Hafalkan Istilahnya Saya Saya Maksakan Hafalkan Mengapa Supaya Lebih Mudah Kita Meng Identifikasikannya Untuk Prinsip Kedua Kita Ketahui Prinsip Kedua Adalah Menentukan CCP Jadi Prinsip Pertama Mengidentifikasi Bahaya Dan Mengkaji Signifikasi Bahaya Itu Nah Ini Prinsip Satu Jadi Kita Sudah Menemukan Satu Signifikan Bahaya Yaitu Bahaya Salmonella Bahaya Biologi Salmonella Nah Itu Bahaya Biologi Bapak Ibu Sekalian Kita Juga Harus Melaksanakan Menganalisa Bahaya Untuk Bahaya Kimia Ini Saya Saya Pakai Form Yang Berbeda Untuk Memudahkan Bapak Ibu Sekalian Kadang-kadang Ada Yang Jadi Satu Disini Bahaya Kimia Bahaya Biologi Bahaya Fisik Tapi Untuk Mudahnya Sebaiknya Karena Kita Hal ini Sedang latihan Kita Pisahkan Saja Bu Senggera Mesok Iya Pak Dari Pak Dengan Alif 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 Ya Monggo Pak Kalau Kami Sudah Buat Semuanya Gimana Bu Ya Bagi Kimia Biologi Fisik Gimana Bu Belong Tidak Apa Pak Tidak Apa Cuma Cara Pe Pe Catat Tangan Berbeda Tidak Apa Pak Maksudnya Disini Kimia Biologi Fisikan Kayak Penerimaan Daging Bebek Ya Kalau Misalkan Gak ada Kimianya Saya Tidak Tulis Kimianya Terus Seperti Penerimaan Gula Dan Merica Lebih Lebih Ke Fisik Adanya Pasir Adanya Pasir Nah Itu Saya Tulis Tapi Kalau Tidak Ada Tulis Saya Tulis Tidak Apa Begitu Gak Apa Asal Ditulis Ya Pak Dan Setiap Bahaya Dan Setiap Bahaya Itu Dianalisa Begitu Bapak Mengidentifikasi Ada Bahaya Bapak Harus Menganalisa Peluang Dan Severity Dan Severity Dan Ditentukan Sertifikansinya Itu Aja Pak Dan Juga Kontrol Sertifikansinya Sertifikansinya Oke Nah Baik Bapak Ibu Sekalian Demikian Juga Baya Fisik Kalau Memang Tidak Perlu Dituliskan Tapi Kalau Memang Grup Toti Menentukan Ada Harus Ditentukan Signifikansinya Kemudian Kita Berjalan Ke Prinsip Kedua Bapak Ibu Sekalian Prinsip Kedua Adalah Menentukan CCP Kita Ketahui CCP Adalah Suatu Tahapan Di Proses Membuat Kali ini Bebek Goreng Yang Bisa Mengendalikan Bahaya Sampai Batas Aman Baik Maaf Kalau Nggak Dimutin Soalnya Berdenging Jadi Kami Mut Dulu Beberapa Baik Kita Kembali Kita Melanjutkan Ke Prinsip Kedua Prinsip Kedua Adalah Menentukan CCP CCP Adalah Suatu Tahapan Dalam Diagram Alir Yang Bisa Mengendalikan Bahaya Signifikan Sampai Batas Aman Itu Kasarnya Bapak Ibu Sekalian Dengan Biasanya Dengan Menggunakan Decision Tree Kita Nah Ini Decision Tree Yang Biasanya Yang Kita Gunakan Karena Ini Dari Codex Jadi Simple Sekali Mas Decision Tree Ini Untuk Codex Ada Empat Pertanyaan Bapak Ibu Sekalian Memang Ada Tricky Tricky Di setiap Prinsip Ini Dalam Menentukan CCP Kita Menggunakan Decision Tree Codex Pertanyaan Pertama Adalah Apakah Kita Mempunyai Tindakan Pengendalian Atau Pencegahan Kita Nah Untuk Ini Kita Harus Menjawab Ya Mengapa Karena Dengan Asumsi Bahwa Kita Sudah Melaksanakan SSOP Sehingga Misalnya Tindakan Pencegahan Atau Pengendalian Terhadap Bahaya Yang Akan Kita Analisa Misalnya Salmonella Dari Daging Bebek Itu Kita Sudah Mengendalikan Walaupun Belum Batas Aman Jadi Untuk Pertanyaan Satu Apakah Ada Tindakan Pengendalian Ya Nah Decision Tree Ini Kita Gunakan Untuk Menentukan Setiap Tahapan Dalam Diagram Aliet Apakah Dia itu CCP Atau Tidak Terhadap Bahaya Spesifik Yang Akan Kita Identifikasikan Sebagai CCP Untuk Bahaya Tersebut Jadi Misalnya Kita Ingin Menggunakan Bahan Mengecek Apakah Penerimaan Bahan Bahan Baku Bebek Bebek Itu CCP Untuk Mengendalikan Bahaya Salmonella Misalnya Begitu Ya Pak Oke Kita Coba Apakah Ada Tindakan Pengendalian Atau Pencegahan Terhadap Bahaya Salmonella Dari Bebek Ya Kita Jawab Ya Kalau Kita Jawab Ya Berarti Kita Harus Ke Pertanyaan Kedua Apakah Tahap Ini Tahap Penerimaan Bebek Ini Khusus Dirancang Untuk Menghilangkan Atau Mengurangi Salmonella Ya Berarti Potensi Bahaya Salmonella Sampai Tingkat Yang Dapat Diterima Sampai Batas Aman Apakah Penerimaan Bebek Itu Mengurangi Salmonella Sampai Batas Aman Bagaimana Jawabannya Jawabannya Adalah Tidak Ya Karena Kalau Kita Karena Dia Tidak Bisa Mengurangi Sampai Batas Aman Kalau Kita Makan Bebek Yang Habis Diterima Sakit Perut Ya Masih Ada Salmonella Berarti Tidak Nah Kemudian Kita Berlanjut Ke Pertanyaan Ketiga Dapatkah Kontaminasi Oleh Bahaya Oleh Salmonella Ini Bisa Melebihi Batas Yang Dapat Diterima Untuk Melebihi Batas Aman Atau Dapatkah Bahaya Ini Meningkat Sampai Batas Yang Tidak Diterima Bertambah Berkembang Biak Begitu Ya Tentu Saja Ya Karena Salmonella Bisa Berkembang Biak Bisa Meningkat Sampai Batas Tidak Aman Ya Bilaya Berarti Pertanyaan Keempat Apakah Tahap Berikutnya Tahap Berikutnya Itu Tahap Sesudah Penerimaan Bebek Jadi Ada Tahap Pendinginan Pencampuran Penggorengan Jadi Pada Tahap Sesudah Penerimaan Itu Ada Yang Dapat Menghilangkan Atau Mengurangi Sampai Batas Aman Sampai Batas Yang Dapat Terima Kita Jawabannya Harus Ya Mengapa Ya Karena Ada Tahap Menggoreng Kita Kita Harus Tahu Secara Umum Bahwa Menggoreng Dengan Heat Treatment Itu Bisa Mengurangi Bahaya Samonella Sampai Batas Aman Ya Berarti Not CCP Apa Yang Not CCP Yang Not CCP Adalah Penerimaan Ayam Eh Maaf Penerimaan Bebek Ya Oke Jadi Bapak Ibu Sekalian Ini Salah Ini Ya Di bawah Ini Maaf Aku Ada Lagi Yang Ini Bu Ini Apakah Jawaban Ini Ada Jolusan Jawaban Ada Ya You You Oke, Bapak Ibu sekalian Jadi mohon tolong Bu Evi bisa dijawab tadi Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian Jadi kita mengisi Jadi ini semua tahap dari tahap baik penerimaan bebek Penerimaan bebek saya Penerimaan bebek Kemudian potensi bahayanya Bakteri patogen Salmonella Maaf, ini sebetulnya saya sudah mencoba membuat kuncinya Sehingga mudah Ibu Bapak membuatnya Tapi ternyata tidak ter-save mungkin ini Ini maaf, ini juga agak Oke, jadi key 1 Yes Menuliskannya, bakterinya kalau bisa spesifik ya Bapak Ibu sekalian Untuk menunjukkan bahwa kita merujuk pada informasi yang jelas Bapak Ibu sekalian Bu, dengan alis Bu Bu, dengan alis Ya Pak Ibu silahkan Paling ke form 2 nggak Bu ya? Yang diagram itu Bu ya? Maaf, bagaimana Pak? Paling ke form kedua yang Q4 ya Nah Q4 itu kan, apa namanya Itu kan proses penggorengan ya di situ ya Bu ya? Bukan di situ, maksudnya begini Pak Q4 adalah Apakah tahap berikutnya Maksudnya tahap berikutnya Ada tahap yang dapat menghilangkan Kita harus hafal sekali diagram alir Jadi diagram alir itu tahap apa saja yang sesudahnya Bisa itu dan atau dua atau tiga sesudah tahap tersebut Yang bisa mengendalikan sampai batas aman Oh gitu Ya, dalam hal ini menggoreng Baik, baik Ya, dalam hal ini menggoreng Karena di Tapi belum betul Ya Bu Ya, gimana? Di yang kami buat itu di form pertama itu Menggoreng itu langsung kami tulis CCTV Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa juga Bu ya? Di form pertama Di form pertama Bukan yang Apa namanya Yang ada gambar itu aja Bu Apa sih? Form kedua atau form pertama ya? Yang ini? Yang waktu tahapan-tahapan itu Alir tahapan itu Bu Oh ya, ya Bapak dalam diagram alir itu Sebetulnya itu contoh diagram alir yang sudah Ada hasap tadinya gitu Jadi kalau kita sudah Lewat prinsip 3 ini 1, 2, 3 Kemudian kita Sempurna kan diagram alir kita Oh bisa begitu ya? Ya, sebetulnya Tapi kalau memang awalnya Tentu saja kita kan nggak tahu Mana CCTV itu Karena kalau saya lihat ini Ya di sini kan sudah jelas ya Ada proses yang temperaturnya itu Masakan Ya, ini parameter Oh gitu ya? Ya, bisa juga Pak Ya Memang kalau secara Kebiasaan Akhirnya kita tahu bahwa CCP generic ya Pemanasan atau penggorengan itu Benar Mengendalikan sampai batas aman Tapi Bapak ini tentu saja setelah mengalami Atau melakukan prinsip 1, 2, 3 ya Pak Ya, benar Benar Iya Iya Benar Ada lagi Pak Ya sama-sama Alif Ada lagi Bapak Ibu Oke Kalau nggak kita berlanjut ke prinsip berikutnya Oke Jadi Baik Jadi Yes Yes Coba Terima kasih Terima kasih Nah, tulis lagi Nah, begitu Bapak Ibu sekalian Jadi kita tadi menggunakan Satu tahap Ya Tahapan penerimaan bebek Untuk menentukan apakah itu CCP atau tidak Terhadap Salmonella SPP Yang merupakan bahaya signifikan Jadi Bapak Bapak Ibu Hafalkan lagi Mana potensi bahaya signifikan Ya Yang sudah kita tentukan di form 1 Ya Coba kembali lagi Bu Efi Ke form 1 ini Bapak Ibu Kalau memang ada Yang Kok hilang ya Kok hilang ya Kok hilang ya Hai Kemudian Ya signifikan Nah Bapak Ibu sekalian Kalau memang Ada yang signifikan Langsung dihafalkan ya Bapak Ibu Dan ini Sumbernya dari mana Sumbernya yang bahaya itu Bisa dari tahapan yang sedang kita analisa Atau tahapan dari sebelumnya Oh kimia Oh kimia maaf kimia Nah ini Jadi misalnya kita sudah ada lagi Kita tentukan bahaya signifikan Di sini Bu Efi Ya misalnya dalam pencampuran Ini ada lagi bahaya signifikan yang masuk Yaitu Staphylococcus aureus Terutama toksinnya Yang berasal dari penjamah makanan Nah Kontrol measurenya SSOP Kontrol measurenya Kalau misalnya Ada Kemungkinan Staphylococcus aureus Dari penjamah makan Penjamah makanan itu misalnya Apa ya Chefnya mungkin Itu bisa kita kandalkan dengan SSOP Tenaga kerja SSOP Apa Bu? Personal hygiene SSOP Kesehatan kerja Kesehatan kerja karyawan juga bisa Atau SSOP Kontaminasi Tergantung SSOP Bapak Ibu sekalian Yang sudah dibuat Kesehatan karyawan Kesehatan karyawan kan mereka Sudah kita Usahakan Supaya Di Apa Dicek kesehatannya Tiap 6 bulan Atau Personal hygiene yang baik Itu ya Oke Next Jadi ini ada 2 bahaya signifikan Misalnya ya Salmonella Dan staphylococcus iris Itu harus kita ingat Itu bahaya yang harus kita Kendalikan Juga demikian Kalau ada bahaya kimia Yang signifikan Itu harus kita kendalikan Di dalam CCP Jadi kita harus tentukan CCP mana Yang akan kita Yang bisa mengendalikan Bahaya signifikan tersebut Ya Dengan menggunakan Prinsip kedua Ini Ya Jadi kalau memang Misalnya ada Maaf sebelumnya Saya sudah buat Sebetulnya Di sini misalnya ada Pencampuran Begitu ya Ya Kita cek Ini di sini Atau misalnya penggorengan Penggorengan Kita tanyakan Penggorengan Bu Di sini Di sini Di bawah Ya Ingin kita cek Apakah dia CCP atau tidak Terhadap Bahaya signifikan Nah Bahaya signifikannya Itu ada 2 Salmonella Dari bebek Dan juga Stapilokokus Dari Penjama Makanan Waktu dia Mencampur Misalnya seperti itu Mencampur bumbu Ya Nah Karena itu Kita tanyakan lagi Apakah Dia CCP Penggorengan Ya Untuk Mengendalikan Bahaya Patogen Yang sudah kita Identifikasi Yang signifikan Begian Dan Seperti Pak Alif Sampaikan Ini kemungkinan besar Memang CCP Kita ketahui Bisa mengendalikan Bahaya sampai Batas aman Maaf ini Agak lambat Ini kenapa Saya juga Tidak tahu Oke Tidak bersahabat Iya Tidak bersahabat Hari ini Oke Yes Apakah Kemungkinan Yes 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 Ini No Berarti dia CCP Ya Dicek lagi Bu Bener gak nih Kita juga Enggak apa nih Ya Coba kita coba Apakah penggorengan Merupakan Apakah ada Tindakan pengendalian Yes Ya Kemudian Apakah penggorengan Dirancang untuk Menghilangkan Iya Nah Berarti ya Sampai sini Bu Berarti ya Berarti CCP Maaf ini Salah Berarti ini Sampai sini Saja Ya Nah Demikian Bapak Ibu Sekalian Waktu menggunakan Decision Tree Mudah sekali ya Oke Dan ini juga Ini setiap Tahap Dan jenis Bahaya Satu Decision Tree Kita gunakan Tapi kalau Kimia Demikian juga Kimia Ya Karena Karakteristik Kimia Dan biologi Berbeda Sehingga Untuk kimia Kita tanyakan Satu-satu lagi Ya Bapak Ibu Sekalian Nah Sampai sini Ada Pertanyaan Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu Bapak Ibu Sekalian Ada pertanyaan Sampai sini Wahari Mau memberi Informasi tambahan Atau Pak Teo Silahkan Bu Ibu Iya Gak nalif Pak nalif Pak ya Penanya wajib Berarti kan Sebetulnya Ini kilas balik Dari pertamanya Kita susun Kita tulis Ini kan Diaplikasikan Semua ke Form-formnya ini Ibu Benar ya Iya Apa yang kita tulis Dari form 1 Terus kemudian Form 2 Ini kan Aplikasinya Di form 3 Ini harus tertulis Semua ya Jadi kan Runut semuanya Bu Isinya begitu ya Iya Harus runut Sesuai dengan Prinsipnya Jadi prinsip 1 Dulu Kemudian prinsip 2 Kemudian prinsip 3 Ya Pak Baik Kita lanjutkan ya Bapak Ibu Sekalian Nah Jadi dari prinsip 1 Dan kedua Yang telah kita laksanakan Dengan asumsi Semua sudah kita Semua tahap Sudah kita tanyakan Mana sisi pinya Kemudian Semua bahaya Sudah kita tentukan Bahaya signifikan yang mana Nah Kemudian Kita Sudah mendapatkan 2 bahaya signifikan Ya Samonella Dan Stapilococcus Kita asumsikan Tidak ada bahaya kimia Kemudian Kita harus Dan kita tentukan Kita temukan Bahaya Dan kita tentukan Maaf Kita temukan Sisi pinya Untuk bahaya Samonella Dan Stapilococcus ini Adalah Sisi pinya Penggorengan Ya Tahap penggorengan Atau tahap pemasakan Sehingga Kita tulis disini Tahap penggorengan Ya Jadi Setelah Prinsip 2 Kita ke prinsip 3 Ya Kita ingin tahu Bagaimana Parameter Atau bagaimana Tindakan pengendalian Atau batas Kritisnya Ya Dan nilai Targetnya Kalau memang Habis Dan bagaimana Prosedur Monitoringnya Setelah kita Mengidentifikasi Bahwa Tahap ini Adalah CCP Begitu Jadi Misalkan Kita sudah Menentukan Penggorengan Tahap penggorengan Bukan Ininya ya Gorengannya ya pak ya Jadi tahap penggorengan Ini merupakan CCP bagi Bahaya biologi Biologinya Kimia biologinya Dihincoret Dan kita Sudah tentukan Yang signifikan Apa Nah yang signifikan Itu selalu Ditulis Bapak ibu Sekalian Ya Bisa Toksinnya Bisa Kontamina Atau Bakteri Patogennya Samonella Dan Staphylococcus Staphylococcus Aureus Ya Kalau memang Identifikasi Banyak lagi Silahkan pak Dituliskan Staphylococcus 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 Kalau bisa Menulisnya Yang benar ya Bapak ibu Sekalian Nama Bakterinya Ini Apa Namanya Keyboardnya Agak Bermasalah Gak 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 Friendly User Ini Oke Nah Tadi Udah Samonella Staphylococcus Aureus Kemudian Parameter Jendakan Pengendalian Ini Apa Jadi Penggorengan Proses penggorengan Itu apa Yang bisa Kita Lihat Apa Yang bisa Kita Gunakan Sebagai Parameter Misalnya Parameternya Kira-kira Apa Pak Alif Temperatur Bukan Ya Proses Masakan Suhu Bisa Jadi Parameternya Tentukan Dulu Bapak Tergantung Alatnya Alatnya Apa Misalnya Alatnya Adalah Apa Namanya Deep Fryer Ya Kita Dan Ada Digital Temperaturnya Kita Bisa Tulis Suhunya Dan Juga Waktu Pengasakan Karena Karena Kayak Husband And Wife Suhu Dan Waktu Itu Harus Barengan Kalau Misalkan Dia Suhu Dan Waktu Kemanasan Misalkan Dia Tidak Punya Di Fryer Bu Ya Biasanya Bebek Hanya Pakai Walk Itu Biasanya Pakai Temperatur Manual Aja Bisa Pake Temperatur Manual Yang Bisa Dicelopin Kedalam Minyak Ya Oh Bidah Kedalam Walk Bisa Ya Wajan 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 Nah Sekarang Bapak Mau Apa Indikatornya Macem Macem Dengan Wajan Aja Bapak Nggak Punya Digital Demometer Tapi Punya Alat Tetap Namanya Parameternya Alat Pengukur Suhu Punya Alat Pengukur Suhu Tapi Ditindakan Pengendalian Tetap Ditulis Nama Alat Tidak Dijelaskan Harus Ditulis Deprayer Nggak Perlu Sebetulnya Oh Bukan Jadi Begini Jadi Begini Alat Yang Nggak Perlu Tapi Parameternya 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 Berhentikan Jadi Misalnya Nanti Dalam Tindakan Prosedur Pemantauan Kelihatan Pak Jadi Sekarang Parameternya Apa Bapak Misalnya Menggunakan Waktu Mengukur Suhu Menggunakan Apa Pak Tadi Termometer Termometer Diluar Termometer Tusuk Misalnya Gitu Ya Tetap Termometer Suhu 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 Di Dalam Atau Suhu Internal Internal Daging Bebek Gitu Itu Bisa Juga Ini Suhunya Daging Bebek Atau Oil Ya Bu Suhu Boleh Jadi Tergantung Mana Jadi Indikator Untuk Mengendalikan Mikrobiologi Biasanya Paling Mudah Adalah Proses Pemanasan Pak Jadi Suhu Suhu Dalam Ayam Suhu Suhu Dalam Ayam Internal Temperature Bisa Ketika Dimasak Kita Tusuk Ya Kira-kira Udah Cukup Sampai Mencapai 100 Berarti Sudah Aman Kan Seperti Itu Atau Bisa Juga Kalau Tidak Punya Termometer Bisa Dengan Visual Pak Misalnya Apa Pak Warna Warna Daging Seperti Itu Ya Bisa Pak Tusukan Sate Iya Iya Bisa Pak Mengapain Tusukan Sate Melihat Teksturnya Begitu Pak Tapi Memang Agak Riskan Kita Tidak Bisa Tidak Bisa Menjamin Karena Secara Teori Yang Terbukti Mematikan Bahaya Itu Dengan Pemanasan 72 Derajat Celcius Selama 2 Menit Waktu Kontak Dengan Makanan Itu Bisa Membunuh 1 Juta Sel Vegetatif Bakterinya Jadi Itu Batas Kritis Jadi Memang Batas Kritis Sangat Terkait Dengan Teori Sangat Terkait Dengan Teori Jadi Dalam Hal Ini Kalau Memang Bapak Menentukan Suhu Dan Waktu Berarti Kita Merujuk Pada Teorinya Bagaimana Suhu Waktu Yang Dibutuhkan Paling Tidak Untuk Membunuh Bakteri Ya Ya Salmonella Jadi Misalnya Bapak Suhu Dan Waktu Pemasakan Berarti Batas Kritis Memang Idealis Lebih Idealis Lagi Lebih Baik Lagi Kalau Bapak Melakukan Penelitian Bapak Mambil Sample Ketika Memasak Sampai Berapa Menit Memasak Sekian Diambil Sample Benar Nggak Sih Kita Ambil Bagian Dalam Sudah Tidak Ada Bakteri Itu Yang Paling Benar Itu Kita Waktu Verifikasi Kita Verifikasi Memang Batas Ketis ini Sangat Terkait Dengan Teori Kalau Memang Bapak Hanya Menggunakan Termometer Tusuk Waktu Proses Pemasakan Diceknya Nggak Apa-apa Jadi Bapak Hanya Suhu Saja Tapi Waktu 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 Dan Suhu 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 72 Derajat Ketika Habis Memasak Selama Sekian Jam Sekian Menit Sekian Menit Itu Parameter Tulis Parameter Tindakan 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 Parameter Kolum Nah Itu Sebetulnya Parameter Bapak Ibu Sekalian Aduh Susah Banget Untik Nah Batas Kritis Nya Adalah Suhunya Berapa Waktunya Berapa Jadi Teori 72 Derajat Celcius Ini Suhu Dan Waktu Kontakt Time Dengan Bagian Dalam Daging Bagaimana Pak Ali Saya Masih Belom Ini Masih Sedikit Bingung Ini Parameter Tindakan Pengendalian Ini Berarti Ke Ininya Ke Bebek Ini Bukan Keminyak Yang Yang Pertama Ini Kita Apa Ke Ininya Bu Karena Kalau Kita Gunakan Misalkan Kita Goreng Pakai Minyak Minyak Tertentu Dia Kan Ada Tingkat Yang Namanya Smoke Point Dimana Minyak Itu Akan Mulai Terpisah Antara Emulsi Air Dan Minyak Sendiri Ya Berarti Kalau Saya Lihat Disini Berarti Bukan Alat Tapi Ingredien Bebek Yang Ditusukkan Dengan Alat Itu Karena Kalau Kami Disini Kan Biasa Parameter Minyak Itu Kami Cek Temperatur Minyak Sebelum Proses Menggoreng Walaupun Secara Manual Terus Kemudian Setelah Menggoreng Hasil Gorengan Itu Kami Tusuk Lagi Kedalam Untuk Melihat Temperatur Dari Ingredien Apakah Memang Sudah Mencapai Standar Jadi Maksud Parameter Sini Kan Pengalian Si Suhu Ini Suhu Minyak Yang Sudah Menggoreng Bisa Dua-duanya Pak Kembali Lagi Bapak Bisa Dua-duanya Bapak Mau Mengontrol Atau Mengamati Apanya Boleh Minyaknya Boleh Dagingnya Tapi Memang Tergantung Batas Kritis Informasi Batas Kritis Yang Bapak Miliki Batas Batas Bapak Misalnya Secara Teori Kalau Minyak 175 Derajat Celsius Itu Suhu Daging Bebek Itu Dalamnya Itu Bisa 100 Air Minyak Menidih 175 Derajat Ya Pak Ya Nah Itu Pada Umumnya Secara Pengetahuan Atau Secara Penelitian Bapak Kalau Suhu Minyak Sal 75 Selama Sudah Sekitar 15 Menit Suhu Ayam Itu Daging Ayam Itu Bisa 100 Paling Tidak Seperti Itu Sehingga Bapak Yakin Dengan Suhu Minyak Sal 75 Suhu Daging Juga 100 Dan Itu Karena Bakterinya Ada Di Daging Pak Oh Iya Iya Bakterinya Ada Di Daging Jadi Kita Harus Yakin Suhu Paling Tidak Lebih Batas Kritis Seperti Itu Batas Kritis Itu Berarti Minimal Ibu Iya Batas Yang Harus Dicap Minimal Secara Teori Iya Batas Paling Sedikit Yang Bisa Yang Harus Dicapai Kalau Tidak Tercapai Berarti Bapak Tidak Mendapatkan Peruduk Yang Aman Oh Iya Oke Nah Jelas Bapak Ya Jelas Jelas Bu Setelah Batas Kritis Ini Kita Tentukan Ini Dokumen Ini Hanya Berdasarkan Teori Batas Kritis Ini Dan Juga Berdasarkan Penelitian Bapak Kalau Bisa Dalam Industri Bapak Setelah Itu Kita Tentukan Nilai Target Nilai Target Ini Yang Paling Mudah Pak Biasanya Dalam Industri Makanan Itu Mereka Yang Biasa Dikejar Oleh Operator Itu Nilai Target Target Nilai Target Ini Adalah Nilai Yang Kita Capai Ketika Proses Penggorengan Dan Biasanya Nilai Target Ini Sesuai Dengan Slide Dalam Sesi 7 Itu Nilainya Di Atas Dari Nilai Batas Kritis Sudah Melampaui Batas Kritis Karena Tapi Nilai Target Ini Biasanya Juga Mempertimbangkan Nilai Gizi Atau Nilai Mutu Lainnya Misalnya Begini Pak Batas Kritis 72 Derajat 2 Menit Itu Di Dalam Suhu Daging Bebek Itu Sudah Mematikan 1 Juta Sel Vegetatif Samonella Misalnya Tapi Ayam Atau Bebek Ini Daging Masih Kurang Lezat Masih Agak Berbau Yang Kurang Sedap Karena Itu Biasanya Tidak Kita Jadikan Sebagai Target Untuk Memproduksi Bebek Goreng Ini Sehingga Kita Tentukan Nilai Target Seperti Nah Nilai Target Ini Yang Ditentukan Dan Disepakati Oleh Chef Chef Yang Ahli Membuat Makanan Yang Enak Seperti Itu Nah Misalnya Kita Haris Bisa Merujuk Ke Resep Nah Resep Ini Penting Bapak Ibu Sekalian Resep Itu Bisa Menjadi Standar Untuk Mendapatkan Makanan Yang Enak Yang Secara Kuliner Diterima Tapi Juga Pasti Aman Nah Misalnya Disini Dirujuk Di Resep 175 Derajat Celcius Selama 15 Menit Memasak Bebek Nah Inilah Yang Bisa Kita Tentukan Kita Gunakan Sebagai Nilai Target 15 Menit Ya Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Nilai Target Sudah Ada Nah Ini Suhu Temparatur Ini Suhu Memasak Ya Suhu Suhu 175 Itu Kalau kita Gunakan Ya Suhu 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 Yang kita Lakukan Untuk Mendapatkan Bebek goreng Yang enak Pak Jadi Ini Suhu Minyak Dengan Waktu Memasak 15 Menit Nah Nah Jadi Kita Sudah Tadi Menentukan Batas Kritis Ini Prinsip Ke Tiga Ya Pak Ya Nah Batas Kritis Ini Menentukan Batas Kritis Ini Prinsip Ketiga Nah Kemudian Setelah Prinsip Ketiga Adalah Prinsip Keempat Prinsip Keempat Adalah Memantau Prosedur CCP Nah Nah Memang Idealnya Pemantauan Prosedur CCP Itu Part W1H Ya Misalnya Siapa Melakukan Pemantauan Bagaimana Apa Bagaimana Mementaunya Begitu Ya Bagaimana 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 Nah Ini Semuanya Tergantung Dengan Kapasitas Di Dapur Bapak Misalnya Ada Hal ini Misalnya yang lakukan menggorengan siapa pak misalnya chef ya pak ya chef operato yang masak misalnya cukup cukup kukup Deku jalan jalan jadi ya apa Pak Oke aku terima kasih ya KU 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 M嚇wang memantau suhu penggorengan proses penggorengan ya selama dinam nadi waktu menggoreng atau di dapur juga boleh kadang-kadang setel saya tidak terlalu suka dengan what where when how pak tapi saya ada unsur disana misalnya dalam satu kaliman ku memantau suhu proses penggorengan jadi siapa yang memantau CCP ini itu tergantung Bapak karena dia yang akan mencatat dia yang sebetulnya setiap ditentukan CCP maka batas kritis ini harus dicatat jadi hal ini adalah cook cook memantau suhu dan waktu proses pemasakan setiap saat memantau suhu dan waktu saat pemasakan iya pada saat pemasakan masakan Oh dengan menggunakan termometer juga bisa setiap saat pemasakan itu setiap proses batch setiap proses pemasakan juga boleh ini Bapak yang menentukan ya ya oke saya kira jelas ya Bapak Ibu sekalian kemudian tindakan koreksinya bagaimana jadi bagaimana kita menentukan tindakan tindakan yang harus kita lakukan bila selama pemantauan kita temukan batas kritis tidak terpenuhi ya karena kita tahu kalau batas kritis tidak terpenuhi berarti CCP is out of control berarti CCP tidak berjalan dengan semestinya tindakan koreksi ini bisa secara teori bisa kita lakukan terhadap produk bisa kita lakukan terhadap proses kita bisa lakukan terhadap personal ya jadi tergantung apakah bila selama pemantauan itu ternyata suhu tidak naik ya tidak mencapai batas kritis itu bagaimana ya apakah menaikkan suhu begitu atau bila ternyata memang ketika pemantauan ternyata ayamnya tiba-tiba cepat gosong seperti itu ya atau pemeknya cepat gosong jadi harus kita lakukan terhadap misalnya personal mungkin dia memasuknya kurang benar atau alatnya alatnya perlu servis seperti itu ya jadi silahkan ditetapkan secara tim jadi tindakan-tindakan yang paling mudah dilakukan dan dan memang terkait dengan permasalahan yang sering ada di sana gitu menambah menambah waktu memasakkan atau menambah suhu meningkatkan suhu memperbaiki alat menggorengan biasanya kalau menggoreng pakai alat apa pak untuk pakai wok bu oh wok aja ya jadi semacam wajan gitu ya sekarang di flyer kan biasanya minyaknya pakai shortening bu oh iya iya pak jadi kalau seperti itu bapak selain men halo iya nah kalau memang tidak punya termometer memang dalam hal ini kita tidak 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 apa ya tidak bisa menjamin sebetulnya tetapi dalam industri rumah tangga itu bisa saja dilakukan konsep hasap ini dilakukan yaitu parameternya ini dengan menggunakan perubahan warna perubahan warna ayam atau bebek ketika digoreng nah itu juga bisa menjadi indikator perubahan warna kalau warna agak sulit bu ya kadang-kadang kalau kan saya lihat kondisi dagingnya kalau warnanya warna itu bisa berubah pada saat minyak itu kan panas ya karena separator yang terlalu tinggi pun warnanya sudah coklat tapi dalamnya masih mentah ya benar ya karena itulah pak perlu proses proses makanya diagram alirnya itu misalnya menggunakan ayam yang bagaimana atau bebek yang bagaimana apakah pendinginan yang kalau memang frozen harus diinginkan dulu ya nah itu tahap-tahapnya itu harus konsisten pak harus konsisten dan disepakati bersama sehingga produk kita standardize tidak berubah-ubah mutunya dan sehingga proses yang kita lakukan untuk terutama terkait keamanan bisa efektif pak gitu memang idealnya sebaiknya menghindari visual ya memang tapi visual itu hanya membantu konfirmasi biasanya memang kalau memang sudah siap untuk melakukan sesat kita harus siap dengan alat bantu ya yang yang efektif ya yang benar-benar efektif yang bisa diverifikasi ya kalau kita menggunakan temperatur kita kan tentu membutuhkan alat termometer nah termometer ini kita juga harus jelas kita harus punya bukti verifikasi bahwa termometer itu mengukur dengan benar ya sehingga ada berikutnya verifikasi nah itu verifikasi itu bisa kita tulis dengan misalnya mengkalibrasi alat termometer setiap hari atau secara teratur seperti itu atau mengambil sampel makanan dan menguji tingkat misalnya tingkat mikrobiologinya setiap seminggu sekali misalnya seperti itu itu verifikasi pak jadi bentuknya bermacam-macam tapi tujuannya itu untuk mengkonfirmasi bahwa apa yang kita dokumentasikan ini prinsip 1-5 itu efektif dalam mengendalikan bahaya yang sudah kita identifikasikan demikian saya kira itu saja bapak ibu sekalian jadi kita disini membuat dokumen HACCP yang sederhana prinsip 1-5 dimana disini tapi bila diimplementasikan ini bisa membantu mengendalikan bahaya sampai aman seperti itu dan tugas kita hanya sampai sini saja sampai membuat prinsip 5 saja sedangkan verifikasi itu 7 itu bisa saja ditulis tetapi seperti saya sampaikan bisa dalam dokumen bisa pak verifikasi karena verifikasi itu sifatnya prosedur ya jadi beberapa kegiatan yang membantu kita mengkonfirmasi bahwa prinsip 1-5 efektif sedangkan dokumentasi nah yang kita ini juga sebetulnya dokumentasi pak dokumentasi awal saja ya dan membuat SSOP kemudian memonitoring kemudian melakukan mencatat apa tindakan koreksi yang kita lakukan ini juga sebetulnya suatu dokumen begitu dokumentasi seperti itu memang kalau sudah berjalan akhirnya kegiatan kita banyak dokumentasi begitu ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian dari Pak Kairul Bu Deni kalau memang belum jalan bisa juga dicat bisa nggak dicat ini Pak Hary ada yang mau ditambahkan Pak Hary? tidak mungkin jadi suatu yang tindik dah ada tu Bagaimana Bapak Ibu sekalian Cukup jelas Bapak Ibu sekalian Apakah sudah pernah membangun Bagaimana Bapak Ibu sekalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Beri informasi karena tidak bisa Ya Pak ya Tapi mudah-mudahan Bukti ya Pak ya Bila ada yang kurang silahkan Ngetik di thread kami Atau di whatsapp Ya baik Ada lagi Terima kasih 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 Kalau begitu dari saya cukup sekian Terima kasih 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 selamat menikmati